Iya, jadi mereka lahir 8 Januari 2001. Boleh anugura Tuhan, kami selalu bawa mereka dalam pelayanan, karena dulu kami memang pelayanan di Domba, Domba, Tiberias yang di Kelapa Gading. Jadi kami selalu bawa ke Tiberias, jadi mereka ini mulai kecil sudah ikut pelayanan, dan mereka sudah melayani di sekolah minggu. Oh, jadi Melisa dan Melita sudah melayani sejak sekolah minggu ya Pak ya? Iya. Waktu itu di Tiberias Domb. Di Tiberias Domb. Nah itu pelayanannya seperti apa Pak? Nah dulu mereka itu, karena mulai kecil kan sudah sering diajari mamanya untuk vokal apa segala macam untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya ke rohani, kami buat selalu ke rohani. Jadi waktu di sekolah minggu mereka suka nyanyi lagu pujian, pas sekolah minggu mau dimulai mereka bernyanyi. Jadi lama-kelamaan dulu waktu pelayanan kami di sana sebelum firman diberitakan, mereka ada kesesan pujian. jadi dengan berjalannya waktu kami di sana, mereka semakin terlatih untuk melayani Tuhan dalam pita suara mereka. Puji Tuhan. Oh, jadi Melisa dan Melita itu sebelum akhirnya melayani keliling Indonesia gitu ya, ternyata dari kecil sudah melayani gitu ya sekolah minggu di Tiberias Pak ya? Dari kecil sudah dilatih di Tiberias Pak. Sudah dilatih ya melayani ya? Puji Tuhan memang fasilitas di Tiberias juga kan ada Pak. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua, yang memang. Tapi mulai kecil sudah diajar pelayanan. Jadi mereka berkembang di sana. Abang-abangnya juga melayani sebagai pemusik, mereka sebagai penyanyi rohani di Tiberias gitu. Di Tiberias Pak ya? Di Tiberias. Waktu itu Tiberias Dom ya? Tiberias Dom. Tiberias Dom. Oke, akhirnya Melisa dan Melita bertumbuh gitu ya? Bertumbuh lalu sampai ikut itu ya? Ajang Idol Junior ya? Iya, jadi waktu itu mereka ikut. Awalnya mereka sudah choir Pak. Sudah choir? Sudah choir. Tapi pas mereka choir, mereka ikut ajang Indonesia Idol Junior. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. 2013 ya? 2013 mereka ikut musik Idol. Melisa masuk ke 52 besar. Melita jadi 12 besar. 12 besar ya. Oleh negara Tuhan dia dikontrak oleh MNC TV. ... ... Terima kasih.